Baik kita ke informasi selanjutnya, pihak keluarga korban aksi perundungan di Binesco ini melapor ke Mapores Tanggerang Selatan. Satu pelaku perundungan diduga merupakan anak dari Vincent Rompis. Seorang siswa SMA swasta di Tanggerang Selatan yang menjadi korban perundungan rekan sekolahnya ini harus menjalani perawatan di sebuah rumah sakit. Akibat perundungan, selain menderita luka memar, korban juga mengalami luka bakar. Selain itu, salah seorang pelaku perundungan diduga merupakan anak dari artis tersohon. Sementara pemilik warung yang menjadi tempat anak-anak sekolah swasta tersebut biasa nongkrong, membantah jika aksi perundungan terjadi di warungnya. Sementara kasus perundungan tersebut telah dilaporkan pihak keluarga korban ke Mapores Tanggerang Selatan dan selanjutnya ditangani unit pelayanan perempuan dan anak. Pemeriksaan meminta keterangan terhadap korban dan saksi yang lain. Untuk siapa-siapa pelakunya atau yang berbuat terhadap korban, kita masih proses penyelidikan terhadap kasus tersebut. Ya nanti perkembangan ke depan akan kita sampaikan lagi. Selain itu, pihak kepolisian juga telah memeriksa sejumlah saksi terkait peristiwa perundungan ini. Dari Taharang Selatan, Bantan, Nunung Purnomo, ANYUS, Lepartan.